TINJAU PROGRES PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA Komisi 6 DPR RI memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan konsep kota pintar dan berkelanjutan yang diusung IKN. Salah satunya melalui penggunaan semen hijau atau green semen yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan. PT Semen Indonesia Persero TBK atau SIG memasok seluruh kebutuhan semen dan produk turunannya untuk pembangunan infrastruktur IKN. Semen hijau yang diproduksi SIG diketahui memiliki emisi karbon 38 persen lebih rendah daripada semen konvensional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengapresiasi peran SIG dalam menciptakan produk semen ramah lingkungan dan mendorong perusahaan plat merah ini juga membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk konstruksi yang ramah lingkungan. Dengan adanya green semen ini tentu akan tercipta satu pasar yang baru di mana SIG mungkin akan lebih bisa berperan. Nah yang tadi kami berikan masukan adalah bagaimana SIG bisa meningkatkan awareness supaya orang semakin paham bahwa memang diperlukan semen yang lebih hijau tentu tanpa mengurangi aspek kekuatan. Berdasarkan peta jalan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung Kementerian PUPR hingga tahun 2045, kebutuhan semen pada proyek IKN mencapai 10,75 juta ton. Dalam pembangunan tersebut, produk bahan bangunan SIG digunakan untuk paket pengerjaan istana negara, kantor presiden, lapangan upacara, hingga jalan tol IKN yang menghubungkan IKN, Balikpapan, hingga Samarinda. Dari Balikpapan, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan.